Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Agus Channel Oke, di video kali ini saya sudah bersama 1 unit sepeda listrik Exotic Veloz 1.5 Dimana sepeda listrik ini mengalami kendala di bagian Kalau di gas ini tenaganya tiba-tiba hilang Jadi tidak stabil Kalau di gas itu kadang naik Kadang tiba-tiba turut sendiri Padahal kalau kita gas itu gas mentok ya Di gas mentok itu kadang-kadang bisa naik Kadang-kadang bisa turut sendiri Padahal gas kita tidak mengelurkan sama sekali Di sini pemirsa yang baru menemukan channel ini Bisa klik tombol like dan subscribe dulu Agar kalian tidak ketinggalan informasi Seputar sepeda listrik tentunya Nah, di sini Agus Channel akan mencoba Coba memperbaiki sepeda listrik ini Ini pemirsa ya Coba kita lihat bersama-sama Ini kan posisi-posisi mode kecepatan tingga ya Ini bisa naik lah Ini ya tidak bisa naik sama sekali Padahal ini di mode kecepatan tingga ya Seperti ini pemirsa Bisa pemirsa lihat Dengan sesama yang kita perhatikan Ini di gas kadang bisa naik Kadang tidak bisa Dan kasan itu turun dengan sendirinya Tenaganya hilang Bagi kita yang mempunyai sepeda listrik Dengan kendala seperti ini Pastinya sangat menyusahkan sekali Pastinya ini bukan baik-baik saja Pasti ada kendala Nanti Agus Channel akan mencoba Memperbaiki kendalaan di mana Untuk yang pertama kita cek adalah Di bagian akhirnya pemirsa ya Karena sepeda listrik Untuk tenaga ini kan dari sumber di ati Kalaupun ati tidak ada masalah Nanti kita akan lanjut ke bagian kontroller belakang Karena untuk di gas tidak bisa Ataupun nyedat-nyedat Itu biasanya hubungannya dengan Kabel terminal power Oke ini untuk membuka Penutup ati untuk exotic velox Ini ada dua baut ya Lalu ini kita cukil ya Karena ada pengait plastik ini Di bagian sisi kanan dan juga kiri Di depan ini juga ada pengait plastiknya Nanti kita goyang-goyang kayak gini ya Kita goyang pelan-pelan aja Sambil kita angkat perlahan Nah seperti ini pemirsa Jadi pemirsa disini Perhatikan step by step Karena disini Agus Channel Akan memperbaiki sepeda listrik ini Dimulai dari pengecekan aki Kabel-kabel Skur fisik aki Tegangan ya Nanti Kalaupun di aki ini Sudah kita bersihkan Dan kita cek Dan ada masalah Kita akan melakukan percobaan Jadi step by step Kita Akan Memberikan Informasi Tutorial yang penting ini Kepada pemirsa tentunya Jadi Jangan diskip-skip Tonton sampai habis video ini Jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Bagi yang belum klik Tombol subscribe Terima kasih Oke pemirsa Nah ini Sebelum kita Mengecek ke bagian kontrol ya Ini tadi Kita cek Tegangannya masih bagus Di atas 12,5V semua Keempat hakinya Kondisi fisiknya Juga masih bagus Kabel-kabelnya juga rapat Tidak ada yang kendur Jadi ini kemungkinan itu Problemnya ada Di bagian kontrol Nah untuk membuka Jog belakang Bagian kontrol Untuk Exotic Velos 1,5V ini Ada lubang ya Lubang di belakang Sebelah kiri ini Adalah lubang Untuk membuka Baut skrup Kita gunakan Obeng yang pendek Seukuran Sini Pemirsa ya Karena kalau panjang ini Tidak bisa masuk Karena terkena Bodi belakangnya Seperti ini Kita Raba saja Kalau tidak kelihatan Bisa pakai center Di sini Saya sudah Paham ya Tata letaknya ya Untuk pemirsa yang masih awam Mungkin masih mencari-cari Nah seperti ini Pemirsa ya Di lubang Sebelah kiri Bagian belakang ya Ini ada Baut Skrup Untuk Penguncinya Nah kita bisa gunakan Obeng plus Yang pendek Seperti ini Nanti untuk Joknya ini Kita Geser ke belakang Karena ada Tiga Pengait plastik Gini Pemirsa ya Ini Ini ada Baut skrup ya Letaknya disini Di lubang Sebelah kiri Belakang Gitu Pemirsa ya Nanti Kita akan Cek-cek aja Di bagian Kontrol Semua soket Nah ini Tampak kotor Sekali Bisa jadi Karena debu-debu Yang kotor ini Menghambat Ataupun Mempengaruhi Tenaga yang Dihasilkan oleh Aki ya Itu Tenaga yang Disuplai Atau kontrol Ini mengalami Terhambat Nanti coba Kita bersihkan dulu Kita semprot Pake WD Semua soket Kita reset Kita semprot Pake cairan Anti karat Seperti ini Pemirsa ya Ini adalah Cairan karat Magic ya Serba guna Bisa kalian beli Di toko Sepetpat motor Harga Rp 25.000 Oke Pemirsa Inilah Baut Terminal power ya Ini ada Dua Baut Kabel Dari Aki Dan juga Tiga Yang mengarah Ke Dinamo Jadi Di terminal power Ini adalah Sumber Dari tenaga Sepet Dresistik Itu Didistribusikan Ke Dinamo Ya Dari Aki Ke Dinamo Nah Ini Biasanya Anda yang Kendor Kalaupun Ada Masalah Digasta Ternyata Ini Saya Cek Ini Rapat Semua Dan Kondisinya Masih Bagus Tidak Ada Yang Meleleh Tidak Ada Yang Mengindikasikan Terjadi Kongsleting Oke Pemirsa Nah Ini Sudah Kita Pasang Di Kabel Akinya Setelah Kita Bersihkan Bagian Kontrol Kita Cek Bagian Terminal Baut Baut Terminal Power Kontrol Belakang Nah Ini Kita Coba Kita Tes Dulu Apakah Sudah Normal Apakah Masih Belum Oke Pemirsa Ternyata Ini Masih Belum Normal Jadi Kendalanya Ini Bukan Bukan Di Bagian Kontrol Memang Untuk Sepetan Listrik Ini Kita Harus Cari Satu Persatu Dulu Ya Letak Permasalah Ini Adalah Masalah Baru Ya Penyakit Baru Dimana Sepetan Listrik Digas Itu Tiba Tiba Power Hilang Tenaganya Hilang Tetapi Di Layar Indikator Menunjukkan Alarm Biasanya Kalau Sepetan Listrik Tidak Bisa Digas Itu Menunjukkan Alarm Tanda Seru Tanda M Ataupun Logo Pesawat Ya Ini Tidak Ada Seperti Ini Nah Ini Tadi Setelah Kita Cek Cek Kabel Sopet Ataupun Cek Cek Kabel Goyang Goyang Kita Goyang Goyang Kabel Untuk Bagian Nendel Gas Ini Ternyata Sebentar Tadi Bisa Normal Tadi Tidak Sengaja Kita Coba Goyang Untuk Kabel Bagian Nendel Gas Kita Pernyata Ini Kita Coba Itu Sepertinya Bisa Normal Tapi Setelah Kita Goyang Goyang Lagi Kembali Lagi Berarti Kemungkinan Ini Ada Masalah Di Bagian Kabel Depan Ini Sudah Kita Bongkar Sudah Agus Channel Bongkar Untuk Bagian Depan Ini Kita Cari Kabel Socket Untuk Handle Gas Ini Adalah Kabel Untuk Socket Handle Gas Ini Sudah Agus Channel Lepas Biasanya Ini Kotor Kalaupun Biasanya Kabelnya Lepas Dari Socket Ataupun Kotor Kita Semprot Pake Windy Kita Coba Kita Coba Hasilnya Ini Ternyata Menunjukkan Normal Kembali Pemirsa Bisa Pemirsa Lihat Dengan Sesama Nah Ini Kita Coba Gas Kita Coba Pindah Mode Gigi Satu Kita Naikkan Kedua Kita Naikkan Ketiga Yang Tadinya Kalau Kita Naikkan Ketiga Tiba Tiba Turun Tenaganya Padahal Gigi Masih Posisi Tiga Handle Gas Kita Gas Full Tiba Tiba Turun Jadi Gini Pemirsa Ini Ilmu Baru Buat Kita Sama Ternyata Memang Tidak Mengeluarkan Alarm Karena Tidak Ada Kendala Di Bagian Soket Akan Tetapi Cuma Terkena Debu Ataupun Kerak Di Dalamnya Itu Sudah Menganggu Sekali Kita Bisa Gunakan Pelumas Antikarat Serba Guna Seperti Ini Yang Biasa Saja Sudah Terjual Bebas Perpat Motor Harga Rp25.000 Sampai Rp30.000 Ini Sangat Berguna Sekali Pemirsa Ini Kita Coba Lagi Apakah Sudah Betul Normal Sebelum Nanti Kita Beritahu Kepada Konisumen Karena Kita Harus Tes Dulu Kita Memastikan Dulu Sesuai Dengan SOP Ini Sudah Kita Lakukan Test Trap Tadi Hasilnya Oke Bagus Nah Ini Sudah Kita Pasang Semua Komponen Setelah Kita Lepas Tadi Kita Sudah Kita Pasang Nah Ini Kita Coba Lagi Untuk Memastikan Quality Control Sebelum Betul Kita Kirin Ke Customer Ataupun Kita Kembalikan Ke Para Customer Karena Untuk Service Ini Memang Ya Kalau Dari Pabrik Itu Kan Gratis Tapi Kalau Di Toko Kita Pasti Ada Oco Service Jadi Untuk Separpart Yang Masih Garansi Ya Kita Klaim Ke Fabric Tapi Untuk Service Bongkar Bongkar Tetap Ada Oco Service Untuk Memirsa Sebelum Berpisah Jangan Lupa Klik Tombol Like Subscribe Dan Juga Bunyikan Loncengnya Akan Tidak Ketinggalan Informasi Seputar Sepeda Risik Terbaru Dari Agus Channel Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Agus Channel Sampai 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 Sampai